hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya bersama saya bu devia dan gak berasa ya teman-teman sudah mau satu bulan kita puasa dan besok lebaran saya ucapin dulu ya minal ezin wal faizin mohon maaf lahir dan batin nah untuk kali ini saya akan membuat 3 resep menu andalan saya setiap lebaran ini tuh enak-enak banget teman-teman jadi untuk teman-teman simak terus ya ke proses membuatannya sampai selesai ya nah disini saya akan membuat lontongnya dulu ya ini tuh wajib ada kalau lebaran nah disini saya sudah siapkan beras sudah saya cuci ya ini saya gunakan kurang lebih tuh 1 kg saya tidak ukur ya teman-teman itu saya menggunakan ukuran itu aja jadi saya enggak timbang kemudian airnya ini 800 mili kemudian ini kita masak dan ini dimasak sampai setengah matang gitu ya pokoknya sampai airnya menyusut sambil diaduk-aduk ya supaya ini enggak mudah gosong nah ini sudah menyusut airnya sudah ya kemudian ini sudah setengah matang kita matikan api kita diamkan sampai kekel ya kemudian disini saya akan apa namanya bikin ini dulu ya kita panggang daunnya atau misalkan enggak dipanggang seperti ini teman-teman bisa dijemur ya kebetulan ini saya bikinnya pagi jadi belum panas saya panggang aja di atas api seperti ini enggak apa-apa sama aja ya kemudian setelah dipanggang ini kita lap ya menggunakan lap bersih satu bersatu sampai selesai sebenarnya fungsinya supaya lemes ya supaya enggak keras gitu kemudian ini atasnya akan saya potong ya menggunakan gunting supaya ini kan keras ya supaya lebih gampang nanti dipentuknya nah ini setelah selesai dilap sekarang ini akan saya bentuk oh iya untuk teman-teman bikin dua lapisan ya jangan satu lapis takutnya pada bocor gitu ya kalau misalkan daunnya dua itu lebih kuat teman-teman ini kita bikin contongan seperti ini ya kita bikin segitiga seperti trompet gitu nah ini saya pakai tusuk gigi ya supaya tidak mudah copot nah kemudian kita masukkan nasi yang sudah setengah matang ya ini kita masukkan sambil agak sedikit ditekan ya teman-teman pokoknya kalau untuk ukuran seperti ini kita enggak bisa ukur pas ya karena kadang ada yang besar ada yang kecil gitu ya nah kita lipat kita tusuk lagi menggunakan tusuk gigi seperti ini nah tuh jadinya cantik eh jatuh nih jadinya cantik banget teman-teman ini kurang lebih jadi 10-10 lontong gitu nih kita caranya gampang banget kita lipat kita tusuk lagi menggunakan tusuk gigi lakukan ini sampai selesai ya teman-teman kemudian siapkan air panas ya ini saya sudah rebus air ini saya gunakan langsung ukuran 5 liter gitu ini saya tambahkan garam 1 sendok teh ya 1 sendok makan gitu teman-teman kemudian kita masukkan lontong yang sudah diisi dengan nasi setengah matang gitu ini kita rebus kurang lebih 30 menitan gitu teman-teman tapi kalau saya sebenarnya lebih suka rebusnya itu yang agak lama jadi itu hasilnya lebih mantap ini setelah kurang lebih 30 menitan kita matikan api kita diamkan kurang lebih 1 jaman gitu ya nah ini hasilnya bagus banget setelah kita diamkan 1 jam kita angkat dan kita tiriskan sampai dingin ya selanjutnya kita bikin resep yang kedua disini saya gunakan bawang merah ada 6 siung sudah saya potong-potong ada jahe kunyit 3 putir gitu ya kurang lebih 1 ruas jari dan bawang putihnya 5 siung kemudian ada kemiri 6 siung 6 putir kemiri lah ya kemudian garam 1 sendok teh ini kita haluskan kita ulek ya kalau untuk resep saya tulis semua di deskripsi ya teman-teman nah ini kita ulek sampai halus untuk ketumbarnya nanti saya gunakan yang pupuk ya nah disini saya gunakan bahan lainnya ini ada ayam saya akan bikin ayam goreng langkuas ya ini saya gunakan 1,5 kg ayam kemudian ada langkuas ini langkuasnya saya tidak timbang ya karena saya ambil sendiri di belakang rumah ini kurang lebih 300 gram gitu lah mohon maaf ya teman-teman saya agak serang suaranya nah ini kita potong-potong ya supaya nanti di blendernya itu lebih gampang teman-teman bisa parut menggunakan parutan tapi kalau saya lebih pengennya lebih praktis aja ya jadi ini setelah diiris tipis seperti ini kita blender ya teman-teman ini kita blender semua jadi lebih praktis hasilnya juga sama sih sama bagus lah ya tapi kalau misalkan pengen diparut juga gak apa-apa disesuaikan aja dengan selera nah ini kita tambahkan air ya kurang lebih 100 milian gitu atau 50 mili lah ini kita blender sampai agak halus gitu ya teman-teman tuh jadi lebih praktis lebih simple dan lebih cepat disini saya sudah siapkan wajan dan juga minyak sayur kalau untuk minyak secukupnya aja kemudian nih buah yang bumbu sudah diulek kita masukkan ke dalam minyak lalu saya tambahkan ketumbar bubuk ya ini kurang lebih ketumbarnya 1 sendok makan kemudian serai sudah saya geprek 2 batang dan daun salam saya gunakan kurang lebih 4 lembaran teman-teman tadi saya petik di belakang rumah nah ini kita tumis ya bumbunya sampai kekuningan gitu kemudian kita masukkan langkuas yang tadi sudah di blender ya teman-teman nah ini kita masukkan seperti ini kita masak sampai mendidih langkuasnya kita tambahkan gula pasir sabuk 1 sendok makan lalu ada penyendap rasa 1 bungkus ini penyendap rasanya pakai masako ya kemudian saya tambahkan gula lagi sedikit ya dan ini kita masukkan ayamnya kemudian kita aduk-aduk dan kita masak sampai asap nah ini ya teman-teman setelah kita masak sampai asap ya ini ayamnya sudah matang nanti kita matikan kompor kita sisihkan dulu ya nah kita ambil nanti ayamnya ya baru kita goreng kemudian disini saya sudah siapkan minyak goreng ini saya sudah pisahkan ayamnya dan juga dari langkuasnya ya saya pilihin ayamnya dulu kemudian kita goreng dulu ayamnya ya teman-teman ini kita goreng sampai kecoklatan atau kuning gitu untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak semoga berkah selalu ya teman-teman dan sukses selalu tentunya sehat terus ya amin terima kasih banyak ya nah ini setelah kekuningan atau kecoklatan gitu lah pokoknya ini ayam kita goreng sampai seperti ini kemudian kita angkat pokoknya agak kecoklatan gitu lah atau kekuningan lah pokoknya sampai seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa lihat di video nih kemudian nah ini langkuasnya saya sudah angkat ya ini kemudian kita goreng ini kita goreng sampai kecoklatan gitu teman-teman kalau untuk ayam sebenarnya ini saya gorengnya dua kali goreng ya cuma ini apa hemat waktu aja jadi saya singkat aja videonya ini kita angkat setelah kecoklatan seperti ini tuh hasilnya bagus banget kan gak beda jauh sama yang diparut nah ini dia setelah selesai di goreng semua ayam dan juga langkuasnya mantap banget kan teman-teman silahkan coba di rumah akan saya lanjutkan untuk resep yang ketiga jadi simak terus ya teman-teman nah disini saya akan haluskan ada kemiri lima siung atau lima putir lah bawang putihnya ada empat kemudian langkuas jahe dan juga bawang merah bawang merahnya saya gunakan empat siung nah ini ada cabai rawit empat putir atau empat bucilah gitu ya tapi cabai merahnya dua tomatnya setengah ya ini yang setengah diiris setengah diulak kemudian ada bawang merah yang diiris tiga siung gitu kemudian ini saya tambahkan garam satu sendok teh ya kalau untuk garam sebenarnya secukupnya aja teman-teman jadi bisa dicoba gitu ini kita ulek dan kita haluskan ya oh iya untuk resep saya catat semua di deskripsi ya teman-teman jadi bisa dilihat di deskripsi nah ini saya tambahkan langkuas dan juga daun bawang dua patam gitu ya selanjutnya disini saya akan gunakan tempe ya ini saya gunakan tempe satu bukan tempe gitu lah satu panjang gitu satu lenjer gitu ini saya beli 2000 rupiah kemudian ini kita potong jadi dua kemudian ada tahu saya gunakan tahu yang mentah ya ini saya gunakan 10 tahu kemudian ini saya potong jadi dua ya tahunya ini kemudian labu siem disini saya gunakan apa namanya parutan seperti ini ya ini supaya lebih praktis saya tuh sukanya yang praktis-praktis gitu gak suka yang ribet-ribet ya jadi ini saya gunakan labu siem seperti ini jadi lebih gampang hasilnya juga ini bagus banget teman-teman daripada dipotong ini lebih bagus yang seperti ini tapi ya disesuaikan lagi dengan selera ya kembali dengan selera masing-masing kalau saya lebihnya yang simple-simple gitu lah praktis jadi lebih gampang nah kemudian ini saya goreng dulu tahunya setengah matang ya setelah setengah matang kita angkat jangan terlalu kering ya teman-teman nanti soalnya akan disayur kemudian tempehnya juga sama ini akan saya goreng setengah matang ya teman-teman nah ini setelah setengah matang juga akan saya angkat ya dan titiriskan dulu kemudian ini saya sudah kurangin minyaknya ini saya tumis ya bawang merah yang diiris kemudian setelah kekuningan kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya teman-teman ya ada langkuas dan juga bumbu kita oseng-oseng sampai baunya harum ya nah ini kita aduk-aduk seperti ini sampai harum kemudian ini saya tambahkan ketumbar bubuk ya ini saya gunakan ketumbar bubuk kurang lebih setengah sendok makan gitu lah setengah sendok teh gitu ya kemudian daun salam tiga lembar dan ini kita masukkan labu siam yang tadi sudah diparut gitu ya saya tambahkan air kalau air teman-teman gunakan secukupnya aja saya tambahkan masako satu saset ada gula dan juga garam disini saya gunakan santan instan ya saya gunakan santan instan dua bungkus gitu ya kalau untuk air saya gunakan kurang lebih nih satu literan gitu kemudian kita tambahkan masukkan apa namanya tahu dan juga tempe lalu ada daun bawang nah ini kita masak sampai matang kalau untuk asin pokoknya teman-teman disesuaikan dengan selera ya pasti kalau yang sudah biasa masak itu tahu ya kurang asin atau enggak pokoknya disesuaikan aja lah ada yang suka asin ada yang enggak gitu ya nah ini setelah selesai kita siapkan ada lontong dan juga sayurnya selamat mencoba ya teman-teman mohon maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati